halo bro aku baru saja beli bro ini last kodenki 450watt pgpt ini mau aku modifikasi biar agak keren sedikit lah biar agak itu mantap kalau pakai kodenki 450watt ini nanti mau aku modifikasi biar lebih apa namanya tenaganya dapat lebih dapat tenaganya sekalian review dalamnya kodenki ini baru saja aku buka tadi itu kardusnya kardusnya disitu kodenki 450watt saya dapat dari Bukalapak untuk tokonya nanti bisa cek di deskripsi saja ini lagi dipongkar dulu sama sarkanik 450watt iqpt tadi sudah aku coba menurutku sih tenaganya ya kan dibanding yang 900watt ya ada perbedaannya soalnya aku intip tadi isinya isinya sih eh apa namanya sedikit yang karena iqpt dia pakai iqpt cuma satu biji kayaknya nanti akan dikuati di bagian primernya itu juga ya nah ini bro penampakannya kodenki 450watt penampakannya begini untuk produk ini sendiri saya rasa dari segi harga dan pemakaian tadi aku cek sudah mantap sih mantap bro mantap mantap kalau dipakai buat dulu-bulu mantap tapi kalau dibuat untuk besi tebal ini harus dimodifikasi dulu simak terus videonya cara modifikasi last inverter ini oke nah sekarang kita langsung lanjut ke pemasangannya penguat primer blue penguatnya saya menambah elko 470 micro 450 volt saya paralelkan di bawahnya ini bawahnya 680 micro 450 volt ya nanti untuk bagian yang ini kan negatif yang ini positif nah yang negatif ketemu negatif negatif ini yang hitam yang merah positif nanti diparalel jadi nanti menjadi tiga elko dua kali 450 470 dan 680 bawahnya oke langsung saja kita pasang soalnya tadi sebelum aku sebelum aku tambah ini Bro tadi tegangannya turun dia jadi pengelasannya tidak stabil dikarenakan bagian primer dia kurang kuat di bagian tegangan primernya penyimpanan arus listriknya cepat habis Bro karena dia memakai elko satu biji nah ini aku aku mau coba nambah aku mau coba nambah elko lagi di bagian primer untuk penguatnya biar penampungannya lebih banyak Bro kalau penampungannya lebih banyak nanti yang dihasilkan outputnya juga bagus itu jadi dia tidak tidak telat strumnya tidak telat ini hanya mau di peringan Bro ya enggak sampai mau di di bagian PCB dan lain-lain nah ini dia ini di paralel bagian min dapat min bagian plus dapat plus kita hanya memperkuat di bagian primernya saja Bro enggak sampai di bagian ini tapi ini kemungkinan nanti bisa sebanding dengan 900 buat mantap pokoknya Bro kalau sudah begini langsung saja kita kasih solasi biar enggak lari-lari kita kasih solasi dulu mau disolasi mau dilem bebas 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 nah ini mau tambah pakai ini biar lebih kuat aja Bro lebih kuat padat mantap nah ini ini sudah mantap tuh tinggal kita pasang di sini kita coba tes begini dulu ya jangan dipasang dipasang di box dulu pengetesan dulu gimana hasilnya biar rekan-rekan semua tahu tempe tahu tempe ingat Bro ini bagian min yang ada selaret putihnya ini jadi juga di bagian yang ada putihnya ini bagian positif bagian positif disini nah ini sekarang aku mau coba mau tes untuk elko nya tadi bekas bekas bekasan elko ini Bro banyak di toko online atau bekas-bekas lainnya sekarang aku mau coba dulu gimana nah hasilnya bro ya hasilnya bro untuk penambahan elko primer nya mau coba untuk melas coba untuk melasakan elko-elko primer nya nah kita kakkan dulu kita on kan dulu bro ini jangan di jangan didemek ya jangan didemek gak boleh didemek didemek nyetrum bro peringatan keras tidak boleh dipegang posisi ini kondisi kena eh nah ini sekarang gua mau mengetes dulu bro ini sudah saya on kan kawat memakai ini NK NK 68 NK 68 2,6 kita tes di duk di 80 coba pisah panggai selamat menikmati abu 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati